Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rupi syrahli satri wa syirli amri wa hlil uqahtam milisani yafqahu qawli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sifina wa lana muhammadin wa ala alihi wa sallafi asmin nama wa ba'du Di antara yang sering disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah Inna minal bayanila sihran Jadi penjelasan atau orasi atau argumentasi atau apa sajalah Itu adalah bagian dari sihr Sihir disini maknanya itu sesuatu yang kayak hipnotis Tapi disini dalam konteks positif Dulu ketika periode Rasulullah SAW Itu pertarungan hak dan batel itu diolah pikir Olah pikir yang diterjemahkan oleh artikulatif atau sistem verbal Memang ini agak aneh Jadi kalau mujizatnya Nabi Musa itu fisik Fisik itu misalnya melawan Fir'on dengan kekuatan tongkat yang super dasat Sehingga Laut Merah dipukul sama tongkat Nabi Musa Kemudian bisa membelah jadi jalan Fir'on tenggelam Begitu juga Nabi-Nabi yang lain ada kekuatan fisik Yang bisa dilihat sebagai mujizat Tapi ketika Nabi Muhammad SAW Jadi Nabi itu pertarungannya itu ke sistem rasional Dan yang gak rasional itu dijelaskan dengan satu penjelasan yang seakan-akan rasional Ini yang agak nyelimet Sehingga ada wala talbisul hak konoh bil batil Jangan menyampur adukkan hak dengan batil Saya beri beberapa contoh kejadian Suatu saat Itu ada orang kafir Datang ke Rasulullah SAW Kemudian bertanya Ya Muhammad Jika kambing itu mati Mati-mati betul Yang tidak disembelah Bangkel Itu yang mematikan siapa Karena Nabi itu orangnya ummi Umi itu lugu Ya yang mematikan Allah Terus jawabannya si orang kafir tadi Agama kami itu aneh Yang dimatikan Allah langsung haram Tapi yang lewat tangan-tangan manusia yang berlumuran dosa halal Sehingga terus jadi logika yang kok iya ya gitu Harusnya yang dimatikan Allah langsung kan orisinil gitu Sehingga orang terus terbelalak Seakan-akan ini hebat gitu Dan resikonya Nabi Habib Fikri Resikonya itu enggak boleh Fahisan mutafahisan Jorong Jawa Nabi itu enggak boleh cangkau melek Itu resiko Andai kan Nabi boleh cangkau melek enak Enak halal ya pangan kon Kalau itu baik ya silahkan makan Tapi masalahnya Nabi enggak boleh seperti itu Andai kan enggak Nabi kan gampang Ya sudah kalau halal ya silahkan Makan Masalahnya Nabi enggak boleh Enggak boleh berbicara kasar Enggak boleh berbicara buruk Terus ada lagi beberapa kejadian Yang seperti itu Yaitu masyur Suatu saat Syedina Ali didatangi seorang kafir juga Yahudi Ali Kakimu angkat satu Diangkat sama Syedina Ali Angkat dua-duanya Ya udah bisa Gitu kok temanmu Maksudnya Nabi Muhammad mengklaim bisa naik langit Gitu aja kamu udah bisa Jadi Selalu pakai olah kata Yang ketiga misalnya Muhammad Kita-kita ini punya urusan banyak Punya problem banyak Dan Tuhan itu dianggap penyelesai problem Halul muskilat Yang bisa menyelesaikan problem Pertanyaannya Kalau problem kita banyak Tuhannya satu Tidak cukup Muhammad Kalau problemnya banyak Itu hanya harus Banyak Sehingga ketika Nabi membawa Tauhid Protes mereka Komplen mereka Masa Tuhan satu Problemnya banyak Urusannya banyak Kalau urusannya banyak Itu hanya harus Nah karena olah pikiran seperti ini Sebetulnya bukan olah pikiran ini Hakikannya olah kata Karena ini tidak mewakili hakikat Ya saya ulang lagi Sebetulnya ini bukan olah pikiran Atau olah akal Atau olah kecerdasan Tapi olah kata Karena semua yang diomongkan ini Tidak mewakili apa Hakikat Tapi faktanya itu terjadi Sehingga mu'ajizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu tidak boleh berupa fisik Kayak tongkatnya Nabi Musa Atau tabutnya Nabi Harun Atau apalah yang sifatnya fisik Karena ini tidak menjawab Kecerdasan-kecerdasan Yang terimplementasi Oleh kata-kata Yang dikatakan orang-orang kafir tadi Yang bisa memocokkan orang-orang kafir Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan Dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala Yaitu yang dikatakan Fatona Dan mereka memang suka Mempermalukan Nabi itu suka Misalnya Nabi Karena sebagai Nabi Beliau tahu betul bahwa semua itu Biyadillah di tangan Allah Itu Nabi pernah ngentikan Tidak ada penyakit menular Lalu ada orang Yahudi Atau orang siapa saja Orang bodoh yang jelas ini Ada unta yang kena Penyakit gudik Kalau orang Jawa bilang gudik Apa? Kalau orang Kudis ini Yang kena kudis ini Dijejerkan sama yang waras Ternyata yang waras sekarang Jadi kudisan Seweneng mereka Karena bisa mempermalukan Nabi Ya Muhammad Ini Unta kena kudis Ternyata yang waras Tertular oleh yang kena kudis Padahal kata kamu Tidak ada penyakit menular Itu problem-problem Jadi Nabi Di era Rasulullah S.A.W Sehingga Quran datang dengan kecerdasan Yang untuk menjawab itu Makanya Nabi tidak pakai Mujizat fisik Tapi mujizat logika Akhirnya Nabi Diajarin Allah Lewat Jibril Yang dikira Mereka yakin Kalau menang dalam debat Tapi Nabi balik bertanya Faman akdal awala Jadi Terjemahnya Kalau ini kena Kudis karena tertular yang ini Lalu ini Tertular siapa Yang pertama tadi Wah itu aslimat dari awal Maksud saya itu Jadi Dia ingin Contoh yang kedua Yang tertular Dengan itu Berarti ada penyakit apa Menular Tapi Nabi tanyanya Faman akdal awala Lalu yang pertama Kena kudis itu tertular Siapa Pokoknya kalau sekarang Misalnya Corona menular Itu yang pertamanya Dari siapa Tidak tahu Ya tidak perlu tahu Bidang kamu Jadi Ini sama cerita Jadi logika-logika Yang dibangun orang kafir Itu sebenarnya bukan logika Tapi olah kata Dan orang kafir itu Paling pinter Karena mereka itu penyakit Penyakit itu Kalau sekarang modern Mungkin mirip-mirip Jurnalis Atau mirip apalah Bisa mengubah apa saja Apa yang sebetulnya baik Dikesankan buruk Atau sebaliknya Sehingga Ini menyusahkan Karena Nabi harus Ngetikan hakikat Harus Mengatakan suatu yang nyata Dengan bahasa yang benar Sementara mereka mengatakan Kebatilan Dengan penjelasan yang baik Ini ribet kan Sehingga Dalam banyak Percekcokan Itu susah-susah Dicari jalan tengah Karena sama-sama mirip Kebenaran ini sama-sama mirip Jadi misalnya Yang masyur Dalam satu peristiwa besar Konflik antara Si Dina Ali Dan si Dina Muawiyah Itu Konflik yang gak bisa Dihendarkan Gara-gara kalimat Gara-gara kata-kata Makanya Sekeras-kerasnya Pedang atau senjata Itu masih keras Kata-kata Atau polemik Atau apalah Karena sekarang Itu agak susah Membahasakan Ketika konflik Ali dan Muawiyah Itu ada orang bilang Ya sudah Nahkum bi kitabillah Sudah sekarang Kita kembali ke kitabillah Itu mereka Megang mushaf Mushaf ini Yang saya pegang Namanya mushaf Seakan-akan itu benar Karena orang Islam Harus kembali Kepada kita buah Pertanyaannya Lalu Ali kata Ali Fadhur Bal mushaf Biyadihi Sayyidina Ali Nepuk mushaf ini Keras kali Kalau kita harus kembali Ke Quran Coba tanya ini Mushaf ini ya Mushaf seperti Mila Esa ini Akhirnya orang-orang Khawarit Bilang Itu hanya Kertas sama tulisan Bagaimana mungkin Kita bertanya Pas itu adalah Orang Khawarit Itu orang yang Tidak mau ngakui Ali Juga tidak mau Ngakui Mu'awiyah Dan Sayyidina Ali Sama Sayyidina Mu'awiyah Sudah sadar Mau bikin mediator Mau bikin solusi Jalan Tengah Jadi sebenarnya Dua beliau itu orang baik Gara-gara diprovokasi Orang Khawarit Terus jadi bentro Orang Khawarit bilang Tidak ada Ali Tidak ada Mu'awiyah Yang ada adalah Kitabu Yaitu mushaf Benar Secara doir Benar Memang orang Islam Harus kembali ke mushaf Tapi Sayyidina Ali Salhadal Mushaf Kalau gitu Tanyakan mushaf itu Ketika Sayyidina Ali Dan Sayyidina Mu'awiyah Sudah sepakat Bikin perdamaian Akhirnya singkat cerita Kata orang-orang Khawarit Itu hanya kertas Dan pena Kenapa bisa Disuruh Atau diminta jawaban Terus kata Sayyidina Ali Gak bisa tau Kamu tanya mushaf Ya gak bisa Makanya tanya saya Akhirnya Sayyidina Ali Memberi penjelasan Jika dua mempelai Suami istri itu Ngalami konflik Dimana-mana orang konflik Orang-orang ini Serasa nenek Kita kalau sedang marah Semuanya lah Kalau sedang marah Sama istri itu Orang-orang ini Serasa nenek Jadi Sehingga Ganteng Sehingga Sehingga Kalau Ngomongnya Anaknya Dasar nakal Kok bapaknya Bapaknya gitu Nanti Dasar cerewet Kok ibu Makanya Alhamdulillah Banyak anak kita Yang mewarisi nakalnya Bapaknya Dan nakalnya Ibunya Karena sabdonya Mesti seperti itu Jadi anak kita Ini korban Cara ngomong kita Maka kita Nggak wali Itu harus syukur Karena omongannya Nggak mandi Itu kalau kita wali Itu anak kita Jadi orang buruk semua Karena kita ngomong Dua sar goblok Dua sar goblok Kayak ibu Ceri ibu Dua sar nakal Kayak bapaknya Berarti anak kita Punya status Goblok dan Nakal Tapi alhamdulillah Yang ngomong itu Nggak wali Sehingga dihabitkan Saja sama Allah Nggak penting Ngomongannya orang Nggak wali Itu udah penting Makanya Nggak wali Itu punya sisi positif Kalau ngomong Nggak Ngefek Tapi kalau wali Itu direspon Sama Allah Langsung Tapi kalau wali Nggak ngomong Jadi kalau orang Nggak suka Itu nggak boleh ketemu Karena tambah benci Sehingga butuh mediator Itu sudah Ini termasuk ilmu Psikologi Quran Kalau orang sedang Nggak cocok Itu nggak boleh ketemu Pakai apa? Mediator Jika suami istri Sedang konflik Itu sebaiknya Seharusnya Atau sayubjahnya Itu kirim mediator Terus kata Siti Nali Dan urusan Umat Muhammad Yang kita sedang Konflik dengan Kekuatan besar Dan bisa Pertumpahan darah Itu lebih ngeri Timbang urusan Suami dan istri Itu saja Solusinya mediator Hanya Sesepele itu Urusan pribadi saja Allah menyuruh Ada mediator Apalagi urusan kita Yang lebih dah Akhirnya mereka Ngakui Cara istimbat Cara ngambil Kesimpulan Siti Nali Jadi ini masalah-masalah Yang orang bilang Seakan-akan benar Sudah kita kembali Ke Quran Kembali ke Quran Quran yang mana Kamu nggak faham Lama-lama Tanyanya Cetaan mana ini Ripet kan Makanya saya ini Bikin gerakan besar-besaran Yang dulu saya Ngaji tafsir Lama sekali Dengan Mbak Mun Ngaji sama Bapak saya Sekarang Alhamdulillah Sering diskusi Sama Pak Kuresiab Karena kita ini Butuh Butuh Dan saya punya teman Akrab Gusofur Juga dokter tafsir Ya Kalau kamu ingin Tak sebut Teman kalian semua Untuk mengkaji apa Tafsir Itu memang Kita butuh Karena Quran itu Tek Tek itu harus Difahami ahlinya Karena Tapi ketika orang Ngomong Ayo kita kembali Kita buah Kembali Kita buah Itu kembali Yang apa Terus tentang Apa Sehingga banyak orang Yang sangking Entah sangking Angkuhnya Entah sangking Benarnya Tidak tahu Saya tidak mau kembali Kepada Quran Kenapa Saya tidak pernah keluar Saya disitu Kembali itu kan Sudah keluar Baru kembali Itu entah sangking Angkuhnya Entah sangking Benarnya Tidak tahu Mau kamu katakan Angkuh yang masuk akal Saya tidak mau kembali Mungkin saya tidak pernah Keluar Memang saya sudah disitu Benar-benar Bisa jadi Sudah ini Itu wilayah yang Tidak jelas Tapi bahwa Mujizahnya Nabi itu Menerangkan sesuatu Yang kayak iya Kayak enggak Karena orang kafir itu Pinter Mengemas kebatilan Sebagai kebenar Kebenaran Jadi enak Enak zaman Nabi Musa Ngadepi Fir'an Yang karuan salah Nabi Muhammad itu enggak Ngadepi satu komunitas Yang mereka punya jargon Yang seakan-akan benar Misalnya Kaabah Kaabah itu sakral Baitu Orang kafir itu Percaya keramatnya Kaabah Percaya Sehingga mereka Kalau bikin berhala Itu harus dekat Kaabah Bentuk barokai Kaabah Kurang ajar Maka berhala-berhala itu Paling banyak Dekat Kaabah Karena supaya Dapat barokahnya Kaabah Ribet kan Kamu kafirkan Itu percaya Barokai Kaabah Enggak di kafirkan Itu kurang ajar Kaabah kok di Jadi Ruet Ribet Itu susah memang Ngadepi Ngadepi logika Makanya kan Apa ya Kayak kita Ngerawat anak Mau dilonggar Nanti manja Terus Geblok Mau dikerasin Nanti minggat Ribet kan Jadi Ngelola kebenaran itu Udah gampang Lalu Nabi datang Bilhakil bayin Dengan kebenaran Yang nyata Dimulailah Dari surat Diantaranya Orang-orang kafir Baik berkategori Ahli kitab Yaitu Yahudi Nasroni Maupun yang berkategori Orang-orang Musyrikin Yaitu Orang-orang Yang menyekutukan Allah Yang non-samawi Yang tidak punya Kitab samawi Itu tidak Tidak mau Tercerabut Mufaktin itu Tidak mau Tercerabut Dari akar mereka Hatta Ta'tiyah Humul Bayina Sehingga Datang kebenaran Yang begitu Nyata Begitu Jelas Sangking Jelasnya Siapapun Mau tahu Dan gak bisa Dibatarkan oleh Apapun Termasuk oleh Berilaku Sosial Siapa itu Rasul Minna Allah Yatslu Suhufam Mutahara Itu yaitu Rasulnya Allah Yang membaca Lampiran-lampiran Suci Yaitu Quran Sehingga Nabi Datang Datang Dengan Analogi Pembanding Orang-orang Yang berpikir Tuhan Harus Banyak Karena Urusan Itu Banyak Problem Banyak Lalu Nabi Bikin Analogi Andekan Kamu Sebagai Pembantu Yang Punya Majikan Banyak Perintahnya Beda-beda Kamu Mau Enggak 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 Enak Muhammad Kalau Punya Bos Banyak Perintahnya Beda-beda Semuanya Egois Harus Dituruti Enggak Mau Enak Mana Sama Punya Majikan Satu Enak Satu Muhammad Ya sudah Tuhan Kamu Itu Majikan Kamu Kalau Banyak Bingung Kamu Perintahnya Banyak Nanti Terus Mereka Mau Ya sudah Tuhannya Satu Saja Jadi Karena Karena Mereka Mau Enggak Mau Harus Berpikir Kalau Tuhan Banyak Berarti Perintahnya Banyak Memuaskan Satu Tuhan Dibenci Tuhan Yang Lain Memuaskan Yang Lain Dibenci Yang Lain Pokoknya Ribet Hari Ini Minta Dilayani Tuhan Yang Satu Minta Dilayani Itu Kan Ribet Jadi Nabi Itu Paket Logik Makanya Ketika Allah Menjelaskan Itu Allah Bikin Satu Perumpamaan Ada Orang Yang Punya Majikan Banyak Yang Satu Punya Majikan Hanya Satu Hal Yastawiyani Masalah Nasibnya Enak Mana Enak Yang Punya Majikan Satu Karena Standarnya Jelas SOP Jelas Akhirnya Mereka Sadar Oke Muhammad Tuhannya Satu Saja Lalu Dalam Pertanyaan Pertanyaan Yang Lain Misalnya Tadi Masalah Sayyidina Ali Masalah Dibuli Sekarang Itu Nabi Menjawab Dengan Rasional Karena Mau Tak Mau Karena Nabi Tidak Dibolehkan Pakai Mujizat Zaman Itu Untuk Awal Jadi Nabi Itu Tidak Boleh Pakai Mujizat Karena Mujizat Punya Sisi Yang Sangat Fatal Yaitu Kalau Allah Sudah Nurunkan Mujizat Itu Sekali Tidak Diiman Itu Harus Ada Azab Nabi Ingin Umat Itu Tidak Kena Tidak Kena Azab Makanya Ngetikanya Allah Ta'ala Terjemahan Bebasnya Gini Muhammad Saya Tidak Ngasih Mujizat Kamu Kayak Nabi Musa Kayak Nabi Nabi Sebelum Kamu Yang Berupa Fisik Itu Problemnya Satu Sekali Saya Menurunkan Mujizat Trend Umumnya Ini Didustakan Ketika Didustakan Saya Punya Alasan Menyiksa Sudah Perlihatkan Seperti itu Jelas Tetap Didustakan Maka Sekali Saya Menurunkan Mujizat Kata Allah Saya Memberikan Satu Ayat Hanya Warning Hanya Peringatan Bahwa Ini Akan Ada Bahaya Sehingga Karena Pilihannya Itu Nabi Milih Tidak Ada Mujizat Yang Seperti Nabi Nabi Sebelumnya Milih Mujizat Yang Ilmiah Yaitu Al-Quran Yang Kita Warisi Sampai Sekarang Alhamdulillah Karena Kata Ulama-ulama Ini Pentingnya Penjelasan Andakan Mujizat Kita Hanya Tongkat Maka Hanya Ada Di Museum Kita Lihat Tongkatnya Nabi Musa Mungkin Klaimnya Ada Di Turki Mujizat Tabut Kita Lihat Lagi Di Dimanalah Tempat Di Museum Tapi Kalau Mujizat Al-Quran Itu Umatnya Nabi Akan Merasakan Nikmat Misalnya Kita Dalam Bersuami Istri Atau Dalam Berkeluarga Atau Dalam Bermasyarakat Itu Quran Kalau Nasihati Kita Gampang Sekali Misalnya Sudahlah Kalau Sama Istri Itu Yang Baik Jika Ada Watak Istri Yang Kamu Gak Suka Dalam Ketidaksukaan Kamu Itu Ada Kebaikan Yang Banyak Kamu Gak Suka Karena Kalau Istri Kamu Sering Marah Kamu Gak Suka Sukanya Yang Senyum Tapi Kalau Senyum Terus Sama Orang Lain Senyum Ribet Jadi Sudah Anggap Saja Ada Hikmah Semua Itu Ada Hikmah Kalau Istri Kamu Marah Tidak Kelihatan Marah Dipendam Itu Enggak Ekspresif Akting Sinetron Enggak Masuk Tapi Kalau Marah Kelihatan Marah Itu Ekspresif Itu Kecerdasan Bisa Menumpahkan Keinginan Oh Itu Bagus Jadi Disuruh Lihat Si Siapa Positif Imam Shafi Itu Pernah Ketemu Seseorang Yang Di depan Beliau Cium Tangan Hurmat Suatu Saat Dikasih Tahu Sama Santrinya Yang Lain Orang Yang Mencium Kamu Wahai Imam Shafi Itu Di belakang Rasani Kamu Buli Kamu Kata Imam Shafi Bagus Lah Kenapa Berarti Shafi Bawa Di depan Saya Tak Berani Jadi Enteng Beliau Dikasih Tahu Tetangga Kamu Bayang Bencing Kok Imam Shafi Bagus Lah Tidak Akan Utang Coba Kalau Istri Kamu Sedang Rukun Sama Sedang Marah Itu Murah Mana Murah Marah Kalau Rukun Minta Kemal Poseh Jadi Ulama Dulu Itu Murah Mana Marah Sama Rukun Kalau Sedang Harmonis Minta Kemana Mahal Kan Kalau Pas Marah Jadi Ulama Dulu Lucu Apa Gampang Sekali Nanggapin Sesuatu Imam Abu Hanifah Kalau Ketemu Yang Utang Beliau Dia Yang Sembunyi Karena Malu Kalau Kita Kan Yang Sembunyi Yang Utang Yang Sembunyi Abu Hanifah Kasian Dia Malu Ketemu Saya Masih Punya Utang Saya Kalau Kamu Jadi Wali Kalau Ketemu Yang Utang Kamu Yang Lari Itu Bisa Bang Tutup Karena Yang Lari Yang Utang Dalam Cerita Cita Wali Itu Unik Unik Robi Adawiyah Itu Pernah Kemalingan Itu Beliau Sembunyi Malingnya Nyari Apa Dia Sembunyi Habis Itu Ditanya Kenapa Engkau Sembunyi Sama Loh Sama Malingnya Karena Rumah Saya Tidak Ada Yang Bisa Dimaling Karena Tidak Punya Jadi Ini Kalau Berpikir Rasional Kan Ada Habib Biasa Rasional Ini Ta'alateh Berpikir Yang Agak Rasional Nah Nabi Itu Diutus Dalam Kondisi Masyarakat Yang Yang Rasional Sehingga Repet Dan Yang Tidak Rasional Itu Punya Kecakapan Olah Kata Sehingga Seakan Akan Rasional Makanya Ada Kalimat Terkenal Di Kalangan Ulama Kalimat Omongannya Benar Tapi Maksudnya Tidak Benar Tadi Lahuk Ma Illalillah Tidak Ada Hukum Kecuali Yang Ada Di Quran Tidak Hukum Kecuali Yang Diturunkan Allah Pertanyaannya Apa Itu Ya Quran Ya Apa Kata Sidinali Ya Sudah Sal Hadal Musab Tanya Musab Kamu Wah Yauda Fisa Itu Kan Hanya Kertas Koran Itu Begitu Jelas Sebagai Solusi Tapi Di Hatinya Orang Yang Punya Hilm Sehingga Kemudian Lahir Beberapa Generasi Generasi Tauhid Yang Paling Masyur Dimulai Tauhid Itu Yang Masyur Itu Adalah Ketika Ada Orang Namanya Muhammad Bin Juber Bin Mut'im Itu Bapaknya Muhammad Ini Namanya Juber Bin Mut'im Itu Dia Orang Kafir Masih Kafir Dia Datang Kemedina Itu Untuk Negosiasi Tawanan Perang Badar Dulu Beberapa Orang Yang Negosiasi Sama Nabi Itu Ya Nunggu Di Masjid Singkat Cerita Nabi Salat Maghrib Baca Surat Wattur Wattur Wagitabim Mastur Fir Rokim Mansur Wal Bayit Ma'amur Was Satu Fil Marfu Wal Bahri Masjur Terus Dia Dengerin Terus Dengerin Sampai Allah Tanya Am Kuliku Kamu Tidak Ngakui Saya Sebagai Tuhan Kata Allah Silahkan Anda Berpikir Bahwa Alam Raya Ini Dimulai Dari Ketiadaan Atau Kamu Sendiri Merasa Sebagai Pencipta Alam Raya Ini Pencipta Langit Dan Bumi Itu Orang Itu Desebut Dahiyatul Arab Orang Paling Cerdas Itu Dia Bingung Dia Selamanya Kafir Cara Berpikir Menuhankan Berhal Lata Uza Pokoknya Menuhankan Makhluk Terus Dia Mikir Muhammad Ini Kacau Akal Saya Dihabis Jadi Cara Berpikir Dia Pakai Akal Dia Tidak Percaya Mujizanya Quran Tapi Muhammad Ini Kacau Akal Saya Dihabis Akhirnya Nabi Selas Salam Dia Menyatakan Islam Karena Kata Dia Muhammad Akal Saya Habis Oleh Apa Yang Kamu Baca Ini Saya Mohon Rangkan Tauhid Sebagai Inspirasi Logikanya Wujud Wujud Itu Punya Eksistensi Kalau Langit Bumi Ini Wujud Alam Raya Ini Nyata Lalu Kamu Mengatakan Sebelum Alam Raya Ini Ketiadaan Berarti Ada Satu Kesimpulan Ketiadaan Menciptakan Yang Ada Itu Malah Gendeng Bareng Logikanya Kan Gak Kena Al Adamu Yakhluku Mawjudan Sesuatu Yang Gak Ada Menyebabkan Atau Menjadikan Sesuatu Yang Akhirnya Padahal Pertanyaannya Tadi Gitu Ya Sudah Kalau Kamu Gak Cercaya Saya Sebagai Tuhan Sebagai Pencipta Awal Sudah Tuhan Tuhanan Tapi Mari Goblok Bareng Dengan Mengatakan Bahwa Alam Yang Ada Ini Diciptakan Untuk Sesuatu Yang Tidak Ada Jadi Coba Saya Tidak Mau Goblok Mohamad Sudah Iman Saja Karena Saya Tidak Mau Goblok Jadi Agama Ini Datang Dengan Keceriaan Berpikir Sehingga Ibn Khajir Al-Azkolani Mengatakan Agama Ini Datang Dengan Kenyamanan Berpikir Coba Kalau Anda Seorang Profesor Atau Seorang Doktor Atau Seorang Ilmuwan Kemudian Anda Diajak Goblok Dengan Teori Baru Bahwa Sesuatu Mus Mengira Sesuatu Diajarin Sesuatu Yang Ada Diciptakan Oleh Yang Tidak Ada Kemudian Lahir Ulama-ulama Baru Yang Cara Ngarang Sama Ini Kitab Yang Dulu Sang Haji Sama Sehin Hake Memun Sibar Bahmon Itu Kemudian Ulama-ulama Baru Kata Yayai Bahmon Itu Juga Bapak Saya Sering Pesen Orang Itu Harus Tahu Zaman Menerangkan Tawakhid Kalau Lama Dulu Dimulai Dari Kalimat Yang Mungkin Yang Ngaji Saja Bingung Al-alam Mutawir Waqulu Mutawir Hadis Labudham Mim Itu Sampai Denger Mesti Buanggup Jimat Itu Apa Itu Doa Apa Itu Doa Jadu Rizki Apa Padahal Itu Logika Tapi Terus Ulama-ulama Modern Dan Itu Ngarang Seperti Ini Ada Gambar Ini Kitab Yang Saya Dulu Ngaji Sama Itu Digambar Seperti Ini Maksudnya Digambar Seperti Ini Penjelasannya Gampang Sampai Kalau Gambar Seruat Apapun Misalnya Gambar Gedung Tingkat Lima Atau Gambar Gunung Atau Gambar Apa Saja Seruat Apapun Gambar Itu Dimulai Dari Satu Titik Tadi Hadihil Awalim Kuluha Bahwa Alam Semua Ini Dimulai Dari Nuktotil Wujud Ada Titik Wujud Dan Karena Ini Wujud Penyebab Harus Bersifat Awal Makanya Allah Itu Selain Wujud Harus Bersifat Al-awal Kalau Bahasa Pondok Al-Qadim Karena Tidak Mungkin Yang Menciptakan Kemudian Kalah Dulu Dengan Yang Dicep Begitu Juga Imam Al-Amudi Imam Al-Amudi Itu Jadi Wali Itu Karena Dia Ahli Matematika Sampai Muridnya Itu Iskal Ini Guru Saya Masuk Surga Enggak Kalau Ngajar Senang Ngajar Matematika Beliau Ahli Usul Fekih Tapi Senang Ngajar Matematika Sampai Muridnya Sang Sini Masuk Surga Enggak Walhasil Dalam Cerita Keramat Beliau Sampai Enggak Usah Terserah Enggak Percaya Kamu Enggak Wali Enggak Percaya Gimana Ripet Tapi Di hati Beliau Hanya Satu Matematika Adalah Satu Ilmu Yang Dimulai Dari Angka Satu Nol Komah Itu Dimulai Dari Satu Gak Bisa Akhirnya Beliau Cerita Angka Dua Atau Tiga Nisbatul Wahid Wal Isnayni Ilami Ahwa Ilama Lani Hayatallah Semuanya Sama Nisbatul Farri Ilal Asli Kata Beliau Angka Dua Tiga Seribu Sampai Satu Melihat Itu Perbandingannya Dengan Angka Satu Apa Hudungannya Al Farri Ma Al Asli Yaitu Angka Dua Tiga Adalah Cabang Dari Angka Jadi Alam Raya Sebanyak Apapun Ada Galaksi Ada Mars Ada Apa Saja Tetap Dimulai Dari Wujud Yang Satu Yaitu Wujud nya Awas Wanahu Wata Jadi Beliau Menjadikan Matematika Sebagai Alat Perangkat Untuk Tau Bahwa Alam Raya Ini Dimulai Dari Al Wujud Wujud Yang Satu Makanya Kul Wawahu Ahad Allah Sumat Teslam Nyarid Walam Yulad Dan Seterusnya Nah Makanya Ketika Orang Menyoal Hukum Adat Yang Menipu Kita Adat Itu Sunnat Allah Yang Kita Lihat Itu Quran Mesti Mengembalikan Wah Aladzi Yabda'ul Khalkat Sumayu Idu Wah Ahu Nualih Sebagian Di Surat Yasin Diterangkan Ketika Kita Lama Sekali Namanya Manusia Itu Lahir Dari Seorang Bapak Dan Ibu Ini Lama Sekali Yang Namanya Telur Itu Lama Sekali Lahir Dari Ayam Keluar Dari Ayam Yang Namanya Pohon Besar Itu Mesti Dari Biji Yang Kecil Karena Lama Itu Terjadi Seakan Akan Kita Ngomong Kita Berkeyakinan Tahu Tahu Ada Pohon Besar Tahu Tahu Ada Manusia Ini Mohal Makanya Ketika Ada Figur Yang Bernama Isa Isa Ben Maryam Itu Orang Kafir Yahudi Itu Menolak Bagaimana Mungkin Ada Manusia Tanpa Bapak Oke Itu Menyalahi Prosedur Lazim Rotab Lazim Tapi Kata Allah Gimana Adam Kalau Isa Mohal Karena Tanpa Bapak Harusnya Adam Lebih Mohal Karena Tanpa Bapak Tanpa Jadi Artinya Apa Allah Tetap Mengingatkan Bahwa Kudroh Saya Yang Pertama Itu Menjadikan Semuanya Mungkin Tanpa Perangkat Adat Maka Kitab Ini Yang Saya Baca Ini Milik Said Gusen Afandi Ini Itu Menjelaskan Bahwa Hukum Adat Itu Menipu Saya Ulang Lagi Hukum Adat Itu Menipu Ketika Ayam Mengeluarkan Telur Telur Kemudian Menjadi Ayam Lagi Terus Kita Berdebat Telur Sama Ayam Di Mana Menurut Anda Milih Mana Milih Telur Kalau Ini Yang Kupu Sebelah Ini Ayam Telur Telur Ayam 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 Lahir Dari Nah Pertanyaannya Begini Kalau Menurut Tauhid Ketika Lazim Kalau Telur Itu Nanti Suatu Saat Jadi Ayam Terus Ayam Kemudian Lazim Meluarkan Telur Ketika Anda Mengatakan Mungkin Kontribusi Anda Terhadap Kemungkinan Itu Apa Kan Sama Anda Tidak Ikut Menciptakan Kok Menfonis Mungkin Dada Mungkin Kamu Itu Hanya Saksi Makanya Pertanyaannya Allah Ketika Itu Kamu Anggap Mungkin Kontribusi Anda Itu Apa Kan Hanya Melihat Kamu Sendiri Tetap Tidak Mampu Bikin Telur Anda Juga Tidak Mampu Bikin Ayam Artinya Meskipun Telur Jadi Ayam Ayam Jadi Telur Sampai Kiamat Tetap Ada Kontribusi Kudrohnya Allah Bukan Berarti Berdiri Sendiri Kamu Yang Bilang Mungkin Nyatanya Tidak Berkontri Sehingga Kalau Suatu Saat Allah Bikin Telur Dari Batu Atau Ayam Keluar Dari Batu Bagi Allah Itu Tidak Masalah Tapi Bagi Kamu Masalah Bagaimana Mungkin Hewan Keluar Dari Batu Ini Logikanya Gimana Memangnya Ketika Telur Dari Ayam Itu Logika Kamu Gimana Coba Kamu Ikut Bikin Tidak Ini Disini Pentingnya Mujizat Akhirnya Allah Bikin Mujizat Ada Satu Unta Besar Keluar Dari Batu Yaitu Mujizat Nabi So Kamu Memasalahkan Ini Gimana Unta Keluar Dari Batu Lalu Kalau Allah Tanya Kamu Gimana Telur Keluar Dari Ayam Ini Biasa Kusti Mungkin Memangnya Kamu Bisa Berarti Bagi Orang Yang Tauhid Yang Wali Keluarnya Ayam Dari Telur Sama Unta Dari Batu Nisbat Sama 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 Semuanya Diluar Sama Sama Tidak Terlibat Itu Cara Berpikir Tauhid Artinya Apa Orang Orang Wali Atau Orang Orang Alim Meskipun Lihat Telur Keluar Dari Ayam Tiap Hari Tetap Subhanallah Subhanallah Allahu Akbar Karena Ini Keajaiban Tapi Kamu Kamu Tau Yang Aneh Itu Makanya Banyak Cari Yang Gondro Yang Gak Pernah Mandi Gara Gara Kamu Suka Aneh Gara Gara Dong Itu Tau Jadi Sesering Apapun Alam Raya Ini Ada Siklus Biji Jadi Pohon Pohon Kemudian Luarkan Buah Buah Ada Biji Semuanya Yang Berkontribusi Hanya Kudrohnya Allah Tidak Mengikat Allah Bisa Bikin Tanpa Itu Semua Makanya Allah Selalu Memperbarui Mujizat Termasuk Ada Ontah Besar Keluar Dari Batu Yaitu Mujizat Nabi So Kamu Tidak boleh Menyoal Ini Mokhal Mokhal Gimana Karena Itu Tidak Mungkin Ukuran Tidak Mungkin Apa Kamu Tidak Bisa Bikin Sama Telur Keluar Dari Ayam Kamu Bisa Bikin Sama Sama Tidak Nah Disini Penting Yang Haji Makanya Allah Ngetikan Inna Woha Lestah Ayyad Riba Mas Sala Maha Baut Tan Fama Fokor Allah Tidak Malu Bikin Contoh Nyamuk Karena Nyamuk Ini Pujizat Yang Besar Sudah Hewannya Kecil Disitu Ada Ususnya Ususnya Ada Uratnya Coba Kalau Kamu Bikin Nyamuk Kalau Yang Santri Agak Nakal Tuhu Itu Ada Uratnya Coba Bayangkan Nyamuk Kecil Itu Ada Uratnya Enggak Ada Ada Ususnya Ususnya Ada Uratnya Uratnya Ada Bakterinya Posing Kan Jadi Sebetulnya Ayat Awoyang Dasar Itu Bukan Dinosaurus Tapi Nyamuk Bikin Uratnya Dinosaurus Masih Gampang Uratnya Besar Paling Uratnya Segini Itu Pesen Di Johana Bisa Tapi Kalau Pesen Organnya Nyamuk Perutnya Seberapa Sudah Gitu Dia Di Dalamnya Ada Calon Anaknya Lebih Kecil Banyak Lagi Coba Nah Ini Agama Ini Datang Dengan Akal Jadi Kelihatan Ada Mujizatnya Quran Karena Menyontohkan Nyamuk Dan Kelihatan Mujizat Kalau Dijelaskan Pake Logika Itu Kayak Apa Susahnya Bikin Nyamuk Sudah Kecil Ada Urganya Urganya Ada Uratnya Uratnya Ada Kumanya Kumanya Ada Uratnya Pusing Makanya Tidak Ada Kampus Yang Siap Memaklumatkan Diri Sanggup Bikin Karena Yang Gak Sanggup Tadi Nah Itu Mujizatnya Quran Jadi Agama Ini Agama Ini Datang Dengan Kenyamanan Berpikir Makanya Kita Nanti Kalau Mau Mati Itu Yang Seneng Saja Kita Tidak Tau Caranya Hidup Tau Lahir Tau Tau Hidup Tau Tau Punya Hutang Tau Tau Banyak Masalah Tau 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 Nanti Kalau Mati Juga Gitu Tau Tau Mati Nanti Tau Tau Bangkit Makanya Sudah Makanya Kata Si Zinali Kalau Ada Orang Susah Hidup Kamu Lahir Keinginan Kamu Keinginan Allah Kamu Mati Misalnya Orang Frustasi Ingin Mati Tidak Bisa Mati Ya Sudah Zaman Kita Hidup Tidak Bisa Melola Kehidupan Ini Sudah Kalau Mati Tidak Bisa Mengelola Kematian Ini Kita Diajarkan Berhubung Kita Sudah Hidup Kita Mati Kita Semua Di Tangan Allah Sudah Kita Pas Saja Sudah Mati Mati Sera Usah Pamit Sudah Mati Sudah Sudah Ripet Makanya Wali-wali Itu Biasa Ngelihat Kematian Itu Bukan Karena Yakin Mas Masuk Surga Kata Wali-wali Itu Di Dunia Tuhan Allah Yang Ngurusi Kita Allah Nanti Di Akhirat Sama Itu Tauhid Jadi Saya ulang Lagi Jangan Terjebak Hukum Adat Karena Dalam Hukum Adat Itu Sebenarnya Anda Tidak Aktor Tapi Hanya Saksi Yang Namanya Telur Keluar Dari Ayam Ayam Keluarkan Telur Tapi Sebetulnya Ini Tidak Mengikat Allah Bisa Bikin Hewan Dari Yang Lain Kayak Tadi Meluarkan Untanya Nabi Soleh Dari Batu Yang Besar Itu Mokal Bagaimana Mungkin Memangnya Ayam Jadi Telur Jadi Ayam Anda Ikut Berkontribusi Kan Andekan Anda Menyaksikan Kudrohnya Allah Di Semua Kejadian Yaitu Allah Bisa Bikin Nyamuk Nyamuk Ada Urganya Urganya Ada Uratnya Dengan Reputasi Seperti Ini Maka Kita Akan Mensifati Allah Allah Bisa Melakukan Apa Saja Diulang Ulang Sama Indonesia Yang Sekarang Seperti Ini Yang Kata Orang Ada Yang Bilang Terbelakang Ada Yang Bilang Tertinggal Dari Eropa Mungkin Dalam Kudroh Tua Untuk Bikin Indonesia Lebih Makmur Dari Sekarang Bisa Mengalahkan Negara Negara Yang Lah Jadi Kalau Kamu Ingin Tapi Indonesia Banyak Masalah Gini Bagi Allah Mudah Saja Menyelesaikan Masalah Tetap Kita Harus Optimis Bahwa Semuanya Bagi Allah Mudah Tapi Cara Berpikir Ya Tadi Dengan Reputasi Allah Bisa Bikin Nyamuk Nah Nyamuk Sulitnya Dimana Tadi Sudah Kecil Punya Organ Organ Urat Urat Bakteri Bakterinya Punya Organ Bakteri Mungkin Ada Bakteri Lagi Pusing Kan Ya Tidak Usah Dipikir Kalau Pusing Ya Jadi Terus Yang Terakhir Saya Mohon Kalau Baca Quran Sebisa Kita Ada Yang Di Angen Jadi Allah Kalau Mendorong Kita Mengakui Eksistensinya Allah Allah Sering Hentikan Yang Mudah Misalnya Saya Ini Yang Menciptakan Kamu Yang Menciptakan Kamu Sudahlah Saya Ini Pencipta Kalian Bu Ya Hubungan Kamu Itu Dengan Saya Urusan Kamu Terdekat Dengan Saya Bukan Dengan Yang Lain Karena Saya Menciptakan Kamu Tapi Kita Ini Aneh Jadi Manusia Itu Aneh Dengan Dat Yang Menciptakan Kita Tidak Punya Urusan Dengan Yang Tidak Terkait Dengan Kita Punya Urus Itu Kan Aneh Dan Kalau Menerangkan Itu Gampang Terus Bagi Manusia Yang Kumoluhur Yang Angkuh Seakan Akan Bisa Menentukan Segalanya Kalau Kamu Orang Hebat Ketika Nyawa Kamu Mau Keluar Kamu Tahan Supaya Kamu Tidak Jadi Mati Tidak Keren Orang Hebat Mati Kamu Sombong Kayak Gitu Bisa Ngatur Dunia Menaklukkan Dunia Ternyata Kamu Mati Harusnya Tidak Usah Mati Duh Tidak 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 Orang Orang Yang Keren Yang Merasa Hebat Yang Biasa Ngatur Dunia Ketika Mati Itu Jangan Mau Ini Sensitif Bilal Saya Kira Demikian Semoga Lewat Ngaji Kita Kembali Ketaufid Yang Benar Lewat Penjelasan Penjelasan Yang Akli Yang Rasional Saya Pastikan Agama Ini Datang Dengan Al-Iltidatul Akli Kenyamanan Berdikit Kayak Apa Susahnya Kita Jadi Ateis Karena Harus Punya Rumus Bahwa Yang Ada Diciptakan Oleh Yang Tidak Itu Kan Jadi Aneh Makanya Ukuran Iman Salah Sunmankun Nafihi Wajadah Halawatal Iman Ciri Utama Iman Itu Nyaman Halawah Itu Manis Karena Ya Itu Apa Yang Dibawa Al-Quran Dan Hadith Sesuai Akal Kita Maka Masyur Di Kalangan Para Ulama Ada Pepatah Kalau Saja Muhammad Tidak Maklumatkan Kalau Ini Agama Akal Akan Setuju Bahwa Yang Dibawa Itu Hal Yang Luar Biasa Karena Agama Ini Tidak Lamyusodim Al-Aqla Agama Ini Tidak Akan Menentang Akal Kalau Ada Orang Bilang Akal Saya Menolak Faham Agama Itu Akal Yang Perlu Dicek Ada Masalah Itu Di Antara Kearifan Buyut Leluhur Kami Itu Kalau Cerita Itu Enggak Papa Kamu Mondok Di Mekah Di Sana Tapi Bawa Pohon Yang Hidup Di Indonesia Artinya Bawa Man Metode Dakwah Yang Bisa Hidup Di Indonesia Ini Penting Kata Mbah Mun Karena Semua Rasul Diutus Itu Pasti Sesuai Kultur Sesuai Kultur Kaum Saya Punya Sedikit Cerita Tentang Kultur Kultur Itu Nilai Yang Disepakati Masyarakat Meskipun Persepsi Itu Salah Saya Cerita Sedikit Tentang Keunikan Kultur Nabi Yunus Itu Nabi Dimana Nabi Mengajak Ketauhid Ajaran Yang Benar Dan Dulu Nabi Tidak Punya Polisi Tidak Punya Densus Tidak Bisa Nabi Nyuruh Yang Tidak Setuju Tangkap Tidak Bisa Tapi Punya Tuhan Jadi Kalau Yang Tidak Percaya Dakwah Itu Ancamanya Ada Dulu Tidak Ada Polisi Tidak Ada Pengadilan Sehingga Kalau Ada Kesalahan Itu Ancamanya Itu Akan Turun Seksa Sekarang Kalau Kita Jadi Pemimpin Agak Enak Punya Keamanan Punya Macem Singkat Cerita Sudah Dakwah Sekian Tahun Itu Umannya Tidak Percaya Kalau Beliau Seorang Nabi Bahwa Ajaran Tauhid Itu Benar Akhirnya Cerita Ini Terkenal Sekali Mungkin Beberapa Terputus Terputus Cerita Ini Ceritakan Secara Lengkap Terus Beliau Cerita Ini Waktu Sudah Lama Saya Dakwah Sudah Lama Saya Sosialisasi Tentang Kebenaran Anda Tetap Tidak Iman Ini Tiga Hari Lagi Pasti Ada Adab Tiga Hari Ada Adab Masyarakat Kepikiran Jangan Jangan Iya Ketika Jangan Jangan Iya Di Di Rumah Nabi Yudhus Di 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 Lala Orangnya Tidak Ada Tidak Ada Itu Kalau Quran Bahasakan Abaqo Abaqo Itu Mingkat Mingkat Itu Pergi Tidak Pamit Itu Bahasanya Abaqo Itu Mingkat Meskipun Kita Tidak Mungkin Membahasakan Nabi Itu Mingkat Tapi Dibahasakan Tindakan Tidak Mungkin Karena Tidak Pamit Jadi Dibahasakan Mingkat Koran Dibahasakan Abaqo Nah Cara Berpikir Masyarakat Gini Kalau Kampung Ini Mau Dibalik Sama Allah Mau Ada Adab Logikanya Yang Tau Akan Ada Adab Itu Pasti Sudah Pergi Padahal Nabi Yunus Pergi Ini Bukan Karena Takut Adab Semangkel Ada Ada Mingkat Ada Dalilnya Karena Dulu Kalau Mangkel Suami Mangkel Istri Harus Mingkat Istri Harus Mingkat Dulu Nabi Yunus Mingkat Tadi Abaqo Abaqo Dalam Bahasa Arab Pergi Gak Pamit Kalau Orang Jawa Bilang Mingkat Itu Sebetulnya Sangking Mangkelnya Sangking Emosinya Beliau Akhirnya Meninggalkan Kaumnya Tanpa Pamit Tapi Kaumnya Itu Menjadi Tahu Bahwa Ini Serius Yunus Buktinya Dia Agak Berani Di Kampung Berarti Mau Ada Betul Dan Efek Positif Dari Teori Itu Teori Kultur Tadi Kalau Ada Pasti Dia Pertama Yang Lari Kayak Dukun Kenapa Kita Ada Percaya Dukun Nomor Itu Kan Paling Yang Minta Nomor Dulu Ada SDSB Forecast Itu Salam Tempelnya 100 Ribu Padahal Dulu Forecast Itu Berapa Kalau Menang Milihatan Juta Itu Untuk Kultur Kita Agak Percaya Dukun Ngapain Ngumpulin Uang 100 Ribu Kalau Dia Tahu Jadi Orang Itu Mesti Punya Teori Umum Untuk Membenarkan Sesuatu Atau Membohongkan Akhirnya Umatnya Nabi Yunus Itu Iman Iman Itu Artinya Percaya Kalau Ini Tidak Main-main Buktinya Nabi Yunus Tidak Berani Di Situ Akhirnya Mereka Tobat Saat Itu Juga Mereka Wiridan Di Lapangan Terus Semua Kesalahannya Diselesaikan Sampai Ada rumah Yang Sudah Dibangun Permanen Bahkan Ada Batu Yang Dulu Nyuri Satu Dua Batu Yang Dulu Hasil Nyuri Satu Itu Dirobohkan Dikembalikan Sama Hari Itu Semua Kedoliman Diselesaikan Ini Penting Saya Utarakan Jadi Tobat Tidak Hanya Istighfar Ribet Tobat Orang Punya Utang Istighfar Ribet Ribet Punya Utang Minta Maaf Ribet Diselesaikan Tobat Tobat Diterima Sama Allah Batas Akhir Finis Dari Harusnya Ada Adab Misalnya Senen Selasa Reboh Harusnya Reboh Sudah Kena Adab Ternyata Reboh Tidak Kena Adab Nabi Yunus Sebetulnya Penasaran Kampungnya Kena Adab Dilihat Dari Jauh Ternyata Tidak Tambah Kecewa Dia Wah Ini Saya Kalau Pulang Mesti Dibunuh Karena Saya Ada Pembohong Di Masyarakat Situ Ada Aturan Nabi Yunus Ngumumkan Nanti Reboh Ada Atap Kira Kira Gitu Ternyata Reboh Tidak Ada Atap Makanya Dia Sudah Dibatas Kampung Kembali Lagi Kembali Mingat Lagi Karena Nanti Pulang Pasti Dibunuh Karena Dia Dibunuh Ya Akhirnya Masyur Terus Dia Ikut Nelayan Sekenanya Yang penting Lari Dari Kampung Ikut Nelayan Sekenanya Zaman Itu Ini Seorang Lagi Zaman Itu Nanti Ini Efeknya Nanti Ketauhid Zaman Itu Para Nelayan Itu Sepakat Kalau Ada Kapal Atau Perahu Mau Tenggelam Itu Pasti Ada Yang Ngingat Ngingat Itu Pergi Tidak Terhormat Terus Nah Dulu Orang Sudah Punya Peradaban Ini Cerita Kultur Sudah Punya Peradaban Punya Peradaban Ya Sekarang Gini Kalau Nyemplungan Salah Satu Tidak Adil Di Undi Ternyata Keluar Dia Nabi Yunus Terus Mereka Tau Ini Orang Gak Pantas Dikurban Karena Nabi Dimana Mana Itu Ganteng Nabi Itu Harus Paling Ganteng Di Kampung Nasab Nabi Juga Harus Paling Baik Kabar Kabarnya Istrinya Harus Paling Cantik Itu Memang Aturannya Aturannya Gitu Tidak Tau Saya Dulu Saya Juga Janggal Kenapa Harus Gitu Tangan Di Pemimpin LU Yusin Memimpin Di Pesak Keriting Itu Kan Piyah Jadi Nabi Itu Pasti Itu Paling Ganteng Di Kampung Nya Terus Dari Nasab Terbaik Terus Rata-rata Istrinya Itu Selain Solikah Itu Ya Paling Cantik Karena Ya Dibuli Kan So Arti Nabi Bujone L Kan Ribet Kalau Misalnya Ada Yang Buli Gitu Kan Singkat Cerita Terus Dia Akhirnya Ditenggelamkan Dibuang Karena Beliau Seorang Nabi Faltakomahul Kut Beliau Ditelan Ya Iltikom Itu Tidak Digikit Ditelan Karena Ditelan Beliau Tidak Ngalami Dikunya Ditelan Iltikom Itu Ditelan Karena Beliau Seorang Nabi Di Dalam Bat Nilkut Itu Di Perut Itu Dia Wiridan Dan Barokanya Wiridan Itu Perut Ikan Ini Menjadi Masjid Dia Nyaman Disitu Nyaman Karena Terus Ngalami Karomah Nah Kesimpulan Dari Cerita Ini Itu Apa Masyarakat Itu Akan Selalu Dengan Kulturnya Sendiri Para Nabi Juga Punya Kultur Sendiri Dan Allah Yang Ngelola Itu Semua Saya Ulang lagi Allah Yang Ngelola Itu Semua Makanya Terus Dua Kultur Ini Kalau Allah Menghendaki Itu Gampang Sekali Akhirnya Yang Terjadi Apa Nabi Yunus Dikasih Sanksi Allah Karena Pergi Tidak Pamit Masyarakatnya Justru Enggak Karena Tobat Dan Tobatnya Masyarakatnya Ini Karena Kekeliruan Nabi Yunus Keliru Dengan Makna Bukan Dosa Andai Nabi Yunus Saat Itu Kok Di rumah Ingin Menyaksikan Adab Itu Masyarakat Mesti Tidak Percayakan Ada 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 Dia Di rumah Jadi Unik Allah Cara Melolah Masyarakat Itu Unik Dari Keunikan Keunikan Cara Allah Ini Kemudian Lahirlah Ilmu Yang Bernama Ilmu Tauhid Ilmu Tawakal Ilmu Spasrah Mengiran Karena Kemarin Pas Pak Yusuf Sama Bu Sulis Soan Saya Itu Beri Cerita Agama Itu Milik Allah Jika teori Yang Dikatakan Manusia Itu Ya Teori Saja Tetap Semua Itu Di Tangan Allah Ya Saya Saat Itu Cerita Misalnya Saya Ditanya Ini Besi Materi Besi Dengan Kaca Itu Kuat Mana Mesti Kita Menjawab Kuat Besi Tapi Saya Yang Mengendalikan Besi Dan Kaca Ternyata Saya Punya Merencanakan Menghasurkan Besi Menetapkan Kaca Ini Tak Simpan Akhirnya Puluhan Tahun Yang Ini Saya Rencanakan Saya Hancurkan Andai Kan Si Si Yang Menjawab Tadi Tau Rencana Saya Mesti Kuat Kaca Makanya Contoh Paling Gampang Tadi Dinosaurus Itu Hewan Paling Kuat Malah Musnah Pitek Yang Enggak Kuat Sampai Sekarang Karena Allah Bikin Dinosaurus Itu Punya Rencana Dihancurkan Sementara Ayam Tidak Rame Rame Tunya Ya Sudah Nah Agama Itu Seperti Itu Agama Itu Sesuai Rencana Tuhan Sehingga Ini Cerita Cerita Nabi Jika Nabi Itu Kadang Enggak Tahu Bedanya Antara Sesuatu Yang Punya Data Punya Apa Perangkat Perangkat Untuk Menuju A Misalnya Itu Enggak Tahu Bedanya Jadi Kalau Nabi Ditanya Misalnya Gini Ponta Itu Lahir Dari Betinanya Dari Indukanya Bisa Lahir Dari Batu Jawabnya Bisa Kalau Dia Seorang Nabi Pasti Jawab Bisa Kalau Nabi Bukan Direktur Mandiri Nabi Itu Mesti Jawabnya Bisa Jadi Kalau Nabi Ditanya Mata Air Keluar Dari Bumi Kedalaman 7 Bisa Keluar Dari Sini Dari Meja Jawabannya Bisa Karena Nabi Itu Sangking Dekatnya Allah Tahu Betul Bahwa Perangkat Di Dunia Ini Tidak Bisa Mendikti Allah Semua Itu Gada Allah Logika Yang Terbangun Nabi Itu Sebenarnya Gampang Kalau Kita Teliti Itu Gampang Itu Benar Itu Pasti Bisa Dijelaskan Secara Gampang Nah Ini Ngaji Tauhid Biar Tidak Terlalu Berteori Itu Karena Kalau Kesehatan Cerita Uang Pinter Jenengan Dan Saya Tidak Inget Pinter Tentang Uang Tak Beri Contoh Tidak Ini Supaya Nanti Kalau Sampai Suatu Saat Meninggal Ketemu Mungkar Nager Itu Tahu Tahu Cara Menghadapi Nanti Tak Warai Tekniknya Bocoran Makanya Ada Cerita Agama Ini Baik Sekali Orang Bocorkan Ujian Nasional Kriminal Bisa Ditangkep Parosidin Tapi Agama Ini Pertanyaan Mungkar Nager Dibocorkan Semua Kiai Itu Tidak Ditangkep Sama Mungkar Negeri Harusnya Rugi Karena Ini Pertanyaan Tapi Semua Kiai Sudah Membocorkan Nanti Pertanyaannya Di kuburan Itu Manrob Buka Tuhan Mu Siapa Kamu Apa Itu Sudah Dibocorkan Tapi Itu Tidak Dihangkep Kriminal Sementara Kita Sekolah SD Sekolah SMP Bocorkan Soal Dihangkep Kriminal Harusnya Boleh Pastinya Kalau Menuruti Teori Itu Harusnya Boleh Mau Pertanyaan Karena Akhirnya Dibocorkan Tapi Tidak Ada Itu Harusnya Boleh Tapi Terjadi Tidak Ujian Kalau Dibocorkan Tidak Ada Itu Harusnya Boleh Tapi Terjadi Tidak Ujian Kalau Dibocorkan Jadi Dibocorkan Kurang Apanya Baiknya Agama Ini Pertanyaan Sepenting Itu Dibocorkan Dan Kiai Tidak Ditangkap Sama Mungkarnakir Saya ulang Lagi Supaya Kita Ingat Fitroh Salimah Soal Anda Modern Mongol Tapi Saya Sebagai Kiai Akan Ngajari Kalian Tentang Fitroh Salimah Jadi Kalau Kamu Itu Benar Benar Beragama Ini Misalnya Kertas Ini Lampengan Bajah Kalau Kamu Beragama Giter Seranjenengan Karena Bisa Giter Seranjenengan Karena Bisa Saja Kertas Ini Arsip Nasional Bajah Ini Tak Niatkan Tak Luluhkan Tak Hancurkan Sehingga Kalau Kita Ngomong Ya Secara Materi Harus Ditambah Secara Materi Kuat Bajah Ya Allah Tapi Secara Substansi Jenengan Terserah Jenengan Mongol Disini Yang mulai Orang Lupa Itu Karena Selalu Menjawab Pasti Kuat Bajah Kata Pasti Ini Yang Akhirnya Orang Menghilangkan Teori Beragam Berdasar Logika Nah Akhirnya Para Nabi Para Wali Itu Ditanya Saya Punya Kitab Karangannya Abdul Hamid Orang Alim Kitab Itu dulu Saya ngaji Lama Sekali Sampai Sekarang Saya Pelajarin Manusia Itu Dijebak Hukum Adat Padahal Adat Itu Tidak Terlibat Misalnya Kalau Ada Telur Jadi Ayam Normal Ya Tadi Indukan Unta Melahirkan Unta Normal Indukan Sapi Melahirkan Sapi Normal Tapi Kalau Para Nabi Itu Bilang Ya Agak Normal Tidak Normal Artinya Tetap Ada Kekuatan Tuhan Indukan Unta Tahu Apa Tentang Unta Dia Punya Kekuatan Apa Bisa Melahirkan Unta Bisa Menciptakan Unta Di Perutnya Bisa Ada Jantungnya Ada Paru Parunya Ada Ususnya Dia Bisa Apa Disitu Ada Tangan Tuhan Karena Para Nabi Cara Berpikir Gitu Sehingga Sekitika Nabi Soleh Ditanya Bukti Apa Kekuasaan Tuhan Apa Bisa Melahirkan Unta Dari Batu Besar Ini Jawabannya Nabi Soleh Ya Bisa Dan Mujizatnya Nabi Soleh Masyur Keluarlah Unta Dari Batu Karena Secara Teori Ya Tadi Coba Unta Indukan Apa Seorang Profesor Apa Seorang Ilmuwan Sehingga Bisa Menciptakan Anaknya Apa Dia Terlibat Dalam Menciptakan Jantungnya Paru Parunya Ususnya Kan Tidak Juga Telur Bisa Apa Ngoblek Bukan Main Telur Tapi Bisa Meluarkan Ayam Dia Bisa Apa Para Nabi Para Wali Itu Tahu Semuanya Itu Kekuasaannya Nah Kalau Karena Kekuasaan Allah Bedanya Apa Dengan Tembok Makanya Nabi Muhammad Ketika Di Padang Pasir Suwapet Bingung Gak Ada Air Nabi Santai Ini Santai Kamu Ingin Air Iya Nabi Nunjuk Apa Sudah Terus Ada Air Ada Yang Keluar Dari Jemarinya Karena Nabi Itu Gak Tahu Bedanya Antara Ini Mungkin Tahu Semuanya Allah Kalau Kamu Kan Wah Daerah Gini Gak Mungkin Ada Air Ini Kan Padang Pasir Air Biasanya Di Daerah Hutan Gini Malah Berteori Macem Macem Seakan Akan Tuhan Jadi Kalau Orang Gak Bakat Wali Pasti Berpikirnya Gitu Makanya Gak Wali Wali Itu Emang Gak Bakat Itu Artinya Menafikan Kekuasaannya Allah Seakan Akan Allah Gak Mampu Bikin Air Di Situ Tapi Kalau Nabi Santai Aja Makanya Nabi Ibrahim Ketika Mau Dibakar Santai Menurut Beliau Api Bisa Apa Jadi Itu Meskipun Hukum Adat Selalu Berjalan Normalnya Api Membakar Di padang Pasir Normalnya Yang Gak Ada Air Normalnya Batu Gak Meluarkan Ontah Tapi Kamu Jangan Terjebak Oleh Keseharian Yang Anda Lihat Tetap Di Balik Itu Ada Kekuasaannya Allah Subhanahu Wata Nah Ini Yang Namanya Iman Dengan Iman Seperti Itu Nanti Ketika Kita Mati Itu Ya Santai Saja Ketika Kita Hidup Ya Tahu Oksigen Itu Apa Masuk Artinya Zaman Kita Hidup Pun Sebenarnya Kita Tidak Bisa Melola Kehidupan Tidak Bisa Nah Kalau Sama Tidak Bisa Nanti Selamat Juga Tidak Tidak Bisa Ya Sudah Ketika Kita Hidup Yang Melola Juga Allah Ketika Mati Juga Melola Bedanya Apa Ini Disini Terus Kita Dilatih Inna Solati Wanusuki Wamah Yaya Wamah Mati Lillahi Rabbil Alham Melola Cara Hidupnya Makanya Kata Allah Kalau Gak jelak Gak jelak Orang-orang Yang Kepedean Kalau Kamu Top Jangan Mati Itu Kalau Kamu Merasa Top Jangan Mati Dimana Mana Mati Tidak Top Ketika Nyawa Kamu Sudah Sampai Kerongkongan Kamu Tarik Lagi Supaya Kamu Tidak Mati Mati Tidak Top Katanya Kamu Top Mati Jangan Mati Jangan Miskin Jangan Tua Jangan Jadi Jelek Pokoknya Top Terus Itu Digojok Tapi Orang Itu Lupa Nah Ketika Sehat Begini Kita Seakan Ngelola Kehidupan Nah Gara Gara Merasa Ngelola Seakan Kalau Mati Lalu Saya Gimana Kalau Mati Di Kuburan Ngapain Terus Nantornya Gimana Kerjanya Gimana Ya Usah Begitu Nah Ini Disini Pentingnya Tauhid Orang Dilatih Berpikir Al-Khalqul Awal Kalau Dalam Bahaya Yassin Disebut Jadi Agama Itu Orang Dilatih Membayangkan Pertama Hubungan Kita Dengan Allah Misalnya Manusia Pertama Itu Siapa Adam Adam Bisa Berpikir Bisa Berlogika Bisa Jalan Bisa Macem Macem Tapi Andakan Anda Jadi Nabi Adam Mesti Melihat Kekuasa Allah Itu Begitu Nyata Karena Saya Materinya Dari Tanah Ternyata Saya Bisa Berpikir Betapa Kudrohnya Allah Kewasaan Allah Tanah Yang Benda Mati Bisa Berpikir Sekarang Jadi Saya Kira-kira Nabi Adam Kalau Ketemu Tanah Itu Ya Kalau Mau Maksiat Wah Ini Tanah Ini Pasti Komplen Nah Disini Pentingnya Beragama Sehingga Ketika Rasulullah Ngentikan Jika Kamu Memperbanyak Sholat Maka Tanah Tanah Ini Menjadi Saksi Pemberat Itu Kamu Tidak Jagal Sama Sekali Karena Manusia Pertama Yang Bernama Adam Yang Bisa Berpikir Itu Materinya Dari Tanah Jika Kita Tidak Jagal Ketika Tanah Disstatuskan Bisa Bersaksi Tapi Setelah Kamu Berpikir Tanah Itu Bisa Dicangkul Bisa Jadikan Berhala Dijadikan Kendi Dijadikan Macam Misalkan Tanah Itu Ya Benda Yang Tidak Penting Tapi Nabi Itu Beda Dengan Kalian Nabi Tau Betul Tanah Ini Makhluk Allah Yang Bisa Berpikir Jika Nabi Yang Ngetikan Kalau Kamu Sholat Sunat Atau Beribadah Sebaiknya Jangan Di Tempat Yang Sama Biar Yang Menyaksikan Kamu Sholat Itu Banyak Kita Mungkin Masa Bumi Bisa Bersaksi Tapi Andakan Anda Nabi Adam Itu Tidak Akan Janggal Seperti Itu Karena Dia Tau Materinya Dari Tanah Dan Ternyata Jadi Matang Bisa Melihat Jadi Telingang Bisa Mendengar Makanya Allah Selalu Ngingatkan Ingatlah Al-Khalqil Awal Karena Khilqil Awal Ini Menjadikan Fitrah Fitrah Beragama Yang Jika Kamu Protes Ada Isa Karena Tanpa Bapak Ya Protes Dengan Nabi Adam Tanpa Ibu Tanpa Ini Diingatkan Al-Khalqil Awal Makanya Yasin Bilang Kul Yuhi Haladzi An Syaha Awal Amar Awal Amar Itu Kamu Harus Berpikir Ketika Hubungan Kamu Sendiri Dengan Allah Zaman Sebelum Ada Semua Jadi Misalnya Aram Raya Ini Bumi Sebesar Ini Masa Ingat Saja Bumi Ini Mulai Dulu Ya Gak Ada Dihadakan Oleh Kekuatan Besar Yang Super Ada Yaitu Awas Wana Wata Nah Disini Kenapa Faham Faham Ateis Itu Hilang Di Dunia Meskipun Ada Itu Karena Saking Mungkin Kerang Peradaban Makanya Guru-guru Kita Mulai Zaman Nabi Adam Sampai Sekarang Itu Cara Berpikir Sederhana Bumi Ini Kadung Ada Dimana Kan Gak Mungkin Bumi Yang Ada Kemudian Penciptanya Itu Nggak Ada Itu Kan Ngajak Goblok Bareng Gitu Kira-kira Sesuatu Yang Ada Disebabkan Sesuatu Yang Tidak Maka Guru-guru Kita Ngajari Pertama Sifat Awas Itu Wujud Karena Ini Wujud Super Atau Kosa Prima Terus Wajib Wujud Wujud Terjaman Wujud Super Karena Wujudnya Awas Itu Yang Pengaruhi Semua Alam Raya Ini Dia Harus Di Depan Masa Yang Menciptakan Di Belakang Hanya Terus Disifati Kodim Kodim Itu Harus Lebih Dulu Atau Awal Makanya Ketika Firon Ngaku Tuhan Itu Cara Membatalkan Nabi Musa Itu Sederhana Kalau Kamu Tuhan Berarti Babah Kamu Tuhan Karena Tuhannya Terlambat Datang Itu Langsung Iya Ya Kalau Ya Kan Berarti Babahnya Dia Tanpa Tuhan Tuhannya Baru Kemarin Aktenya Baru Diurus Makanya Firon Akhirnya Nabi Musa Punya Pengaruh Besar Dikalahkan Punggawa Firon Karena Ketika Debat Terbuka Itu Punggawanya Dengar Akhirnya Mereka Iman Sama Nabi Musa Ini Banyak Yang Diam Diam Ini Iman Karena Logika Firon Jadi Tuhan Tidak Masuk Akal Yang Benar Ada Tuhannya Nabi Musa Orang Orang Ini Dibilang Dibilang Tidak Loyal Pokoknya Dia Iman Dan Dia Juga Ikut Rapat Besok Musa Tangkap Karena Mereka Sudah Iman Sama Musa Terus Sebelum Ekskusi Datang Ini Datang Kemusa Tadi Malam Saya Ikut Rapat Keputusannya Anda Ditangkap Mau Dibunuh Lari Saja Duk Tidak Bisa Disebut Pengkhianatan Ini Orang Baik Jadi Malam Ikut Rapat Mesok Musa Tangkap Bunuh Paginya Sebelum Musa Saya Dimalam Ikut Rapat Dan Keputusannya Anda Ditangkap Dibunuh Kamu Lari Saja Sekar Nah Kenapa Iman Karena Logika Yang Dibangun Nabi Musa Makanya Ciri Utama Kebenaran Kebenaran Sejati Itu Boleh Di Uji Dimana Saja Dan Anda Tidak Saya khawatir Kebenaran Sejati Itu Kalah Pasti Menang Kalau Kebenaran Sejati Pasti Menang Disini Terus Ada Ulama Ulama Kayak Kayak Banyak Termasuk Di Indonesia Kayak Pak Qureshi Yang Nyaman Saja Anak Di Luar Negeri Karena Merasa Kebenaran Sejati Itu Tidak Akan Kalah Sehingga Ketika Ada Negara Negara Yang Begitu Maju Saya Pernah Ditanya Sama Orang Yang Kuliah Di Inggris Di Swiss Saya Ini Orang Indonesia Tapi Pengagum Negara Swiss Sweden Negara Disana Makmur Bagaimana Saya tetap Mencintai Islam Yang Secara Lahir Itu Kadang Kadang Beberapa Negara Islam Itu Kacau Ada Seorang Sesu Tanya Gitu Dia Tanya Cara Ingat Allah Dia Memila Islam Kira Kira Terus Berita Tak Kasih Tahu Ketika Anda Muji Negara Negara Itu Makmur Sejahtera Itu Sebetulnya Tetap Utang Jasa Terbesar Itu Sama Tuhan Pejabat Bisa Apa Ketika Allah Misalnya Tidak Bikin Air Negara Bisa Apa Misalnya Ketika Allah Tidak Bikin Oksigen Tetap Semua Ketertipan Itu Karena Kehendak Allah Berarti Utang Jasa Kamu Di Negara Manapun Tetap Sama Allah Bukan Pada Yang Lain Bahwa Ada Hukum Sosial Manusia Oke Kedua Ketiga Tidak 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 Masalahnya Kita Ketika Di Negara Yang Makmur Pikiran Kita Presiden Hebat Menterinya Hebat Tata Sosial Hebat Oke Tidak Apa Muji Manusia Itu Tidak Tapi Tetap Itu Semua Di Bawah Muji Ada Ada Air Begini Ciptaan Ada Oksigen Ciptaan Sehingga Muji Pertama Apa Artinya Kehebat Manusia Ketika Ada Gempa Besar Ada Likwifaksi Ada Macam Macam Maksud Saya Ngaji Di Sini Ingat Allah Dengan Cara Seperti Itu Sehingga Ketika Kita Hidup Di Negara Manapun Utang Jasa Pertama Pikiran Kita Sama Allah Wata Allah Tapi Kalau Tidak Kamu Terjebak Hukum Adat Tadi Dimana Ayam Itu Yang Keluarkan Telur Telur Keluarkan Ayam Gak Bisa Batu Ini Keliru Ketika Ayam Keluarkan Telur Memangnya Ayam Itu Bisa Apa Dia Berpikir Sekolah Dulu Gimana Cara Punya Telur Kan Tidak Juga Tidak Bergeda Juga Apa Ketika Mata Kamu Bisa Melihat Terus Kamu Merencanakan Gimana Mata Supaya Bisa Melihat Ya Tau Tau Sudah Melihat Disini Disebut Allah Selalu Mengingatkan Iman Yang Baik Iman Yang Seperti Saya Utarakan Tadi Kamu Ingat Kekuasaan Allah Ketika Belum Ada Bapa Bapa Bikin Manusia Dari Tanah Ayam Dari Tanah Bikin Sapi Dari Tanah Bahkan Semuanya Dari Ketiadaan Dengan Iman Seperti Itu Nanti Kalau Kamu ngaji Hadis Nabi Bisa Meluarkan Air Dari Apa Dari Jemarinya Terus Nabi Ibrahim Dibakar Nabi Soleh Bisa Meluarkan Untar Dari Batu Besar Nabi Musa Bisa Menyibak Laut Hanya Dengan Tongkatnya Itu Semuanya Kamu Dak Jangan Karena Tadi Ingat Bahwa Kekuasaan Allah Itu Tidak Ter Tidak Terbatas Itu Cara Iman Yang Benar Sehingga Nanti Ketika Kita Mati Juga Gitu Ketika Kita Hidup Tidak Bisa Ngatur Jantung Kita Paru Kita Pasti Sama Setelah Kita Mati Juga Bisa Ngatur Yang Hidup Kita Dalam Kendali Allah Mati Kita Dalam Kendali Allah Ya Sudah Kita Mati Hanya Saja Sangking Niamannya Itu Orang Orang Soleh Kalau Mati Itu Jarang Berdoa Bukan Karena Apa Kalau Berdoa Itu Resikonya Kan Gini Mustajab Dikabul 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 Menjadikan Setan Punya Peluang Masuk Diganggu Makanya Ajarannya Nabi Jadi Kalau Mau Mati Bersaksi Saja Sudah Ini Saatnya Berdoa Saatnya Bersaksi Makanya Hanya Disuruh Bilang Allah Dan Supaya Ini Menjadi Akhir Kalimah Sehingga Nanti Keren Ketika Ketemu Allah Apa Akhir Kalimah Kamu Yang Kamu Lafatkan Allah Jika Diterangkan Ketika Orang Tua Kamu Mau Mati Sudah Bilang Allah Jangan Tanya Catatan Hutang Dimana Tabungannya Dimana Terakhir Jawab Mandiri Terus Mati Gak Boleh Gak Boleh Ditanya Lagi Sekali Ditanya Nanti Akhir Kalimannya Mandiri Itu Gak Boleh Jadi Sekali Sudah Bilang Allah Jangan Ditanya Lagi Pak Tabungannya Di Bank Managab Banyaknya Sekali Jawab Mandiri Terus Mati Berarti Akhir Kalimannya Itu Makanya Harus Akhir Jangan Nanti Statusnya Itu Memangkana Akhiru Kalami Memang Akhir Dari Yang Dikatakan Itu Kata Allah Nah Sebetulnya Tek Hadis Itu La Ilah Ilwah Ini Pinternya Kijawa Lagi-lagi Kembali Kultur Kijawa Itu Kiyai Yang Bisa Modifikasi Kultur Sebetulnya Kalimat Hadis Itu Yang Masyur Itu Yang Populer Itu La Ilah Ilwah Tapi Kijawa Itu Dan Itu Ngikuti Kitab-kitab Arab Juga Kitab-kitab La Ilah Itu Resikonya Tinggi Karena Disitu Kan Tidak Ada Tuhan Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Ada Kata La Ilaha Nah Takutnya Pas La Ilaha Sudah Mati Nah Karena Itu Ada Resiko La Ilaha Gak Hatam Berarti Tiada Tuhan Sehingga Karena Ini Dage Periskan Ya Terus Kijawa Ngajari Sudahlah Gak Kepanjangan Sudah Jadi Itu Sudah Agak Rekayasa Agak Agak Istihat Itu Sebenarnya Tek Panduannya Itu Lai-lai Ilmu Tek Panduannya Tapi Kiyai-kiyai Itu Tentu Yang Paling Tahu Tentang Kehedakan Nabi Karena Nekuni Ilmu Itu Lama Sekali Kita Ngikuti Cara-cara Dintukan Para Kiyai Karena Tadi La Ilaha Itu Kan Ada Kalimat Yang Tadi Tiada Tuhan Nah Kata Tiada Tuhan Ini Yang Dianggap Riskan Kalau Gak Hatam Daripada Potensi Itu Kiyai-kiyai Ya Agak-agak Improvisasi Itu Emang Ya Sudahlah Allah Nah Supaya Itu Menjadi Akhir Kalimah Ya Seolah Lagi Menjadi Apa Akhir Kalimah Setelah Itu Kata Kitab-kitab Jangan Tanya Hal Lain Ya Sekali Ditanya Nanti Dia Akan Melafatkan Hal Lain Itu Tabungannya Di mana Di mana Di sini Yang Ripet Kalau Lagi Ini Sorogan Berarti Kalimah Terakhirnya Lagi Sorogan Sehingga Itu Pinternya Guru-guru Kita Jadi Saya ulang Lagi Yang terakhir Saya pesen Latihlah Iman Seperti Imannya Para Ulama Para Ulia Syukur-syukur Yang dekati Imannya Para Nabi Itu Cara Berpikir Yang terakhir Saya Pernah Ditanya Ya Agak Gojekan Agak Guyan Tapi Saya Ditanya Saya Itu Tidak Bisa Melihat Aneh Orang Afrika Misalnya Ada Miss Afrika Disana Orang Paling Cantik Malah Kadang Itu Ada Kriminal Karena Orang Afrika Merkosa Miss Afrika Itu Kata Orang Indonesia Laini Kan Secara Syariat Mungkin Lelaki Itu Punya Rasa Dengan Perempuan Itu Ya Kalau Berpakaian Seronok Atau Gimana Secara Secara Teori Tapi Sebetulnya Oke Itu Benar Tapi Sebetulnya Ada Orang Indonesia Itu Didesain Tidak Suka Orang Afrika Orang Afrika Didesain Tidak Suka Orang Indonesia Sehingga Orang Afrika Malah Melihat Orang Indonesia Yang Caling Cantik Mungkin Mungkin Perasanya Cowok Afrika Cantiknya Dimana Orang Indonesia Kebalik Kalau Cowok Indonesia Ngelihat Miss Afrika Cantiknya Itu Nam Sampai Ada Pemerkusan Itu Apa Itu Menunjukkan Allah Yang Maha Kuasa Allah Itu Mendesein Gen Orang Sana Beda Dengan Kita Itu Bukti Bukti Bahwa Allah Tidak Bisa Ya Sudah Semuanya Allah Yang Mendesein Itu Bukti Bahwa Manusia Bisa Apa Di Depan Kau Orang Kayak Afrika Kok Disuruh Bilang Cantik Kita Kan Protes Cantik Nanti Dimana Mungkin Mungkin Raksana Juga Protes Ke Kita Orang Jawa Cempah Itu Cantik Itu Orang Orang Indonesia Kalau Nelihat Bule Cantik Itu Kan Temukan Jangga Orang Orang Jogja Bule Wayun Nanti Nengkulite Gitu Kan Sama Mereka Juga Bilang Kita Mungkin Seperti Itu Namanya Didesain An Syaha Awal Mar Sudah Memang Desainnya Seperti Itu Nah Disini Supaya Kita Ingat Nah Ingat Bahwa Hati Juga Gitu Ketika Kita Cinta Istri Itu Janggal Betul Kalau Terjadi Konflik Kalau Sedang Konflik Itu Janggal Betul Terjadi Perdamian Nah Ini Disini Disini Pentingnya Iman Orang Terus Disuruh Berdoa Karena Kita Kita Tidak Tahu Cara Berpikir Ada Perempuan Cantik Sering Merengut Pecintanya Banyak Dianggap Pemikir Serius Tapi Kalau Baru Geding Namanya Merengut Bukan Pemikir Orang Senyum Itu Kita Seneng Tapi Kalau Baru Tidak Seneng Murahan Guya Guya Jadi Manusia Itu Unik Halnya Sama Tapi Cara Analisis Beda Tinggal Sedang Seneng Atau Enggak Lucu Kan Ada Orang Anteng Di Rumah Itu Lagi Seneng Ya Itu Anteng Tidak Banyak Ngur Tapi Balu Tidak Seneng Seneng Ngomah Nganggur Itu Kita Tidak Pernah Tau Kita Simpulkan Apa Itu Tidak Tidak Pernah Tidak Padahal Kita Yang Orang Pendidikan Kan Ingin Mereka Tertentas Dari Kultur Itu Itu Kan Tidak Sambung Yang Satu Bilang Unik Masyarakatnya Masih Unik Masih Naik Saya Kira Demikian Dan Mohon Maaf Berdoa Bareng Al Fatiha Alhamdulillah 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 Al-Fatihah Al-Fatihah